Intro Pelasaran penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 seprovinsi Jambi resmi ditunda Penundaan tersebut disepakati setelah pertemuan yang dilakukan pemerintah provinsi Jambi Berisauberikan pemerintah 11 kabupaten kota selesai dikelan Penundaan perekrutan CPNS dan P3K seprovinsi Jambi itu dipilih lantaran pemerintah daerah tak sanggup untuk membiayai alokasi gaji dan tunjangan bagi formasi P3K Lantaran bidangnya angkaran daerah saat ini Dimana sebagian besar angkaran daerah direfokusin untuk perangkatan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi masyarakat Kedatang demikian pemerintah menjelaskan bahwa perudaan penerimaan CPNS dan P3K bukan berarti pembatalan Hanya saja pelaksanaannya ditunda untuk tahun depan dengan berbagai pertimbangan rasional Yang dimelakukan penerimaan secara bertahap khususnya untuk formasi P3K Kemudian secara umum pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang menunda pelaksanaan P3K dan CPNS Ini terkait dengan beban Beban anggaran APBD yang cukup besar apabila ini direalisasikan pelaksanaan CPNS maupun P3K untuk tahun ini Sementara anggaran yang teralokasikan dari beberapa kabupaten dan kota itu sudah juga mengalami refokusing Berkait dengan pemanfaatan alokasi untuk dana kesehatan maupun dana pemulihan ekonomi nasional Kemudian yang menjadi sangat strategis pelaksanaan penundaan ini juga bukan berarti pembatalan Kita harapkan dapat direalisasikan tahun depan dengan pertimbangan yang rasional, bertahap dan tidak sekaligus Setelah keputusan diambil, pemerintah daerah akan segera mengirimkan surat usulan perundaan penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021 Kepada mentuan IRB untuk ditindak lanjuti Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV Jambi, Arta Jambi, Arta Jambi